Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang abang ku Pertemu lagi bersama gue di channel Sendok Garpo Ojol Abang abang ku Salam satu asfal Abang abang ku Seperti biasa untuk kalian yang baru bergabung atau baru ketemu channel gue Dukung terus channel ini dengan cara kalian like share dan kalian subscribe abang abang ku Karena semuanya itu gratis abang abang ku Oke Sebelum masuk ke konten videonya Alangkah baiknya jangan lupa kalian like ya abang abang ku ya Karena like dari kalian sangat berharga banget Agar gue bisa lebih semangat untuk buat konten konten Seputar dunia ojol abang abang ku Oke di konten kali ini Gue pengen ngebahas ya Gue mau nge-share ke kalian Pendapatan gue selama sebulan ya abang abang ku Karena di konten-konten sebelumnya itu Gue buatin konten Yang paling gue share itu cuma harian doang ya Dan disini Gue mau ingetin ke kalian Gue disini hanya ingin berbagi ya abang abang ku ya Karena banyak banget di luar sana yang pendapatannya itu lebih gila dibandingkan gue gitu Dan disini gue mau ngingetin juga ke kalian Kalau Gue disini pekerjaan utama gue yaitu ya gue masih ojol ya Gue masih ojol dan sampingan gue nge-youtube abang abang ku Dan gue disini juga mau ngasih tau juga ke kalian Bahwa disini gue sebagai ojolnya itu gue fokus ya Beda cerita sama driver-driver yang lainnya untuk sampingan Atau yang males-malesan itu beda cerita abang abang ku Kalau gue disini mau nge-share itu pendapatan ojol Kalau yang fokus ya abang abang ku ya Nanti bakalan gue share ke kalian abang abang ku Oke disini jam 21.48 ya Ini baru bisa gue buatin konten Kalau ada yang nanya bang kok lo gak upload-upload lagi sih bang Kalau kemarin-kemarin itu selama seminggu Gue lagi nyoba buatin itu abang abang ku Short video Kalau kalian yang pengen tonton Kalau kalian mau lihat pendapatan gue dari kemarin Seminggu yang lalu Kalian bisa lihat aja di channel gue di bagian short video abang abang ku Oke langsung aja Ke videonya di konten hari ini gue mau nge-share pendapatan ya Ke kalian dimana tujuannya ini gue bukannya untuk mamer ya Atau gue mau ria Tapi gue mau mengedukasi ke kalian ya Kira-kira untuk pekerjaan Menjadi seorang ojol Kalau misalkan kita itu fokus Kira-kira masih bisa menghasilkan apa enggak abang abang ku Terutama untuk driver baru Atau untuk kalian yang lagi daftar Gojek Grab atau Shopee ya Apapun itu Gue disini mau mengedukasi ya Jangan sampai nanti kalian udah terjun ke Pekerjaan yang kalian sukain Tapi kalian gak tau gitu Gak tau kira-kira menguntungkan apa enggak gitu kan Jadi disini gue mau nge-share ke kalian Oke langsung aja Ke videonya abang abang ku ya Oke ini gue udah masuk ke tampilan aplikasi Gojek gue ya Abang abang ku ya Dan disini gue mau nge-share hari ini Gue di tanggal berapa nih Tanggal 2 September ya Gue di tanggal 2 September Gue off ya hari ini Di hari Jumat Dan bertempatan banget Sama pergantian reward ya abang abang ku ya Dan disini gue mau ingetin juga ke kalian Kalau di Gojek itu Dia layanannya itu banyak ya Ada GoFood Ada GoRed Ada GoSan Dan lain-lain abang abang ku Dan disini Gue fokusnya di GoFood ya abang abang ku ya Dimana kalau pendapatan GoFood GoSan sama GoRed Di setiap layanan yang ada di Gojek itu Mereka ada plus ada minusnya abang abang ku Karena gue pemain food Ya gue mau nge-share ke kalian berapa sih Pendapatan seorang pemain GoFood Di tahun 2022 Dengan keadaannya fokus ya Oke langsung aja masuk Nah ini akun gue ya Dan disini gue udah naik ke Platinum Dan gue juga mau nge-edukasi ke kalian Kalau pendapatan di Gojek itu Dia dibagi menjadi Ada 4 Jadi dia itu ada reward per masing-masing ya Dimana reward per masing-masing itu Mereka ada yang namanya Batas minimal ya Pendapatan yang udah disediain oleh Gojek Batas-batas Pendapatan minimum Tiap reward itu berbeda-beda Abang abang ku ya Disini gue udah sampai di Apa namanya Di Platinum Platinum itu dia yang udah paling tinggi gitu Dan yang paling rendah itu Ada Basic Ada Silver Ada Gold Dan Platinum Nah setiap rewardnya itu Mereka beda-beda Abang abang ku Oke untuk mau bersingkat waktu Gue bakal Gue share ke kalian ya Pendapatan gue Selama sebulan Di bulan Agustus Dari awal Sampai di akhir Agustus Abang abang ku Sekali lagi disini Gue gak ada niatan Untuk Mamer atau Ria Disini gue hanya ingin Mengedukasi ke kalian Dan mau ngebuka pandangan kalian Kira-kira masih Work it gak Kalau misalkan Narik Atau Apa Pekerjaan OJUL itu Menjadi pekerjaan yang utama ya Abang abang ku ya Oke langsung aja Disini Gue off ya Cuman 0 tarikan Kalian bisa lihat Hari ini ya Go off Langsung aja masuk ke Menu pendapatan Dan disini Ada yang namanya Lihat detail ya Abang abang ku ya Oke disini Bakal gue scroll ke bawah Terus Ini di bulan Agustus ya Disini cuma sampai tanggal 6 Oke kita bakalan Gue kasih Gue bakal buka Di pendapatan mingguan gue ya Karena kalau di pendapatan mingguan Itu lengkap semua Nah disini ya Bakal gue buka Dari tanggal 1 Sampai tanggal 7 Agustus ya Disini Di tanggal 1 Agustus Sampai 7 Agustus Gue menghasilkan Total pendapatan bersih gue 1,3 Abang abang ku Dimana order yang selesainya itu 109 Order yang batalnya itu 1 ya Dan disini Di tanggal 1 Gue berhasil Dapet 304 26 trip 26 trip Disini tipnya 20 ribu ya Abang abang ku ya Lanjut Di tanggal 2 nya Gue dapet 21 trip 300 2,500 Disini gue Banyak banget ya Disini gue dapet Tipnya itu 72 ribu 500 ya Kalian bisa liat Disini gue dapet Tip 50 ribu 2 ribu 500 220 ribu Dan lain-lain Jadi totalnya itu Order yang gue dapet 21 trip itu 224 Ditambah Incentifnya Karena gue masih Gold ya Di bulan Agustus Lalu gue dapet Tambahan Berupa tip ya Jadi totalnya 72 ribu 500 Totalnya Jadi 302 Oke lanjut Di tanggal 3 Di tanggal 3 Gue disini Berhasil Ngumpulin 21 trip 210 200 Haturan totalnya Disini tipnya 11 ribu Abang-abang gue Lanjut Di tanggal 4 Disini gue berhasil 19 trip Mengumpulkan Dengan pendapatan 262.500 Dan disini Gue berhasil Dapet tip juga ya Kalian bisa liat Disini 5 ribu Cepan 30 ribu 5 ribu 2 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu Goceng Dan totalnya Jadi 62.500 Jadi total Keseluruhan Jadi 262.500 Di tanggal 4 Abang-abang gue Lalu Di tanggal 5 Gue 261.000 Di tanggal 6 Tanggal 7 Itu Gue Libur Jadi Total Di Minggu Awal Bulan Agustus Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 7 Gue Berhasil Ngumpulin 1 341 700 Abang-abang gue Oke Lanjut Di Tanggal Di Minggu Kedua Di Minggu Kedua Dari Tanggal 8 Agustus Sampai Tanggal 14 Agustus Nah Disini Di tanggal 8 Gue Berhasil 225.000 18 Order Di tanggal 9 Ini Gue Libur Gak Narik Tanggal 10 Nya Gue 16 Strip 187.000 Tanggal 11 Nya 18 Strip 240 Tanggal 12 Tanggal 15 Strip 166 Tanggal 13 Buah Libur Tanggal 14 19 Strip 193 Jadi Total Penabatan Bersih Gua 1 Juta 26 600 Ya Itu Di Minggu Kedua Lanjut Di Minggu Ketiganya Disini Dari Tanggal 15 Agustus Sampai Tanggal 21 Agustus Ya Di Tanggal 15 Nya Gue Berhasil Ngumpulin 211 700 Di Tanggal 16 Berhasil 289 1600 Total Trip 24 Trip Disini Juga Pasti Ada Tip 30 Selalu Ada Tip Abang Abang Gue Kalau Mind Food Lebih Dominan Ketip Lalu Di Tanggal 18 Itu Dia Gue Berhasil Dapat Satu Ini Gue Offbeat Lalu Di Tanggal 19 Ini Gue Berhasil Ngumpulin 20 Trip Dengan Pendapatan 324 300 Ini Juga Ada Tip Juga Kalian Bisa Lihat Disini Gue Dapat Tip Nya 123 500 Ini Gue Dapat Tip Dari Pelanggan 100 2500 1200 Jadi Total 123 500 Ya Total Tip Jadi Total Pendapatan Bersih Nya Gue Mendapatkan 324 300 Abang Abang Oke Lanjut Di Nggak Nggak Narik Libur Jadi Gue Pola Narik Gue Itu Gue Seminggu Itu Bisa Sekali Atau Nggak Dua Kali Libur Untuk Waktunya Itu Nggak Tentu Tergantung Guanya Itu Di Minggu Tiga Dari Tanggal 15 Agustus Sampai 21 Agustus Berhasil Mengumpulkan Pendapatan Bersihnya 1 349 100 Dengan Order Yang Gue Selesai Selama Seminggu Itu 108 Oke Lanjut Di Minggu Ke Empat Di Minggu Ke Empat Itu Dari Tanggal 22 Agustus Sampai Tanggal 28 Agustus Gue Berhasil Mengumpulkan 124 Order Dengan Pendapatan 1 557 Ribu Dimana Di Tanggal Dua Duanya Berhasil Mengumpulkan 21 270 Disini Kita Lihat Juga Gue Dapat Tip 40 Ribu Lumayan Di Tanggal 23 Nya Gue Disini Dapat 262 500 21 Trip Dapat Tipnya Ada 32 500 Amal Incentive Ini Juga Ada Di Tanggal 24 Disini Gue Berhasil Mengumpulkan 20 Trip 242 500 Tip 12 1000 Amal Incentive Tanggal 25 Disini Gue Berhasil Mengumpulkan 21 Trip 294 Disini Kena Tip Lagi Nih Ada Yang Gotok 39 Tuh Ya Jadi Total Tipnya 64 Dan Pendapatan Berhasil 294 Lalu Di Tanggal 26 Disini Gue Berhasil Ngumpulin 21 Trip Dengan Tipnya 31 Ribu Total Pendapatan Berhasil 261 Lalu Di Tanggal 27 Disini Berhasil Ngumpulin 20 Trip Pendapatan Berhasil 226 Abang Abang Jadi Untuk Di Minggu Keempat Gue Mengumpulkan Total Pendapatannya 1.557 Ribu Dengan Order Yang Gue Selesai 124 Ribu Lalu Terakhir Ini Dia Di Tanggal 29 Di Minggu Terakhir Ini Gue Berhasil Ngumpulin 1.157 Ribu Order Selesainya 97 Ribu Ya Abang Gue Di Tanggal 28 Di Tanggal 29 Ini Gue Berhasil Ngumpulin 33 Trip Dapat Tip Juga Disini Total 72 500 Ya Ini Kalian Bisa Lihat Ban 30 20 Goceng 2.500 Goceng Goceng Di Tanggal 30 Nya Gue Berhasil 264 Tip Nya 34 Ribu Dan Incentive 33 Jadi Total 264 500 Di Tanggal 31 22 Trip 262 500 Di Tanggal 1 Sampai Tanggal 31 Itu Gue Reward Gold Dengan Pendapatan Minimum Minimum Itu 230 Dan Platinum Itu Dia 270 Tapi Di Bulan September Gue Naik Dari Gold Ke Platinum Tapi Malah Turun Insentif Untuk Di Bulan September Jadi Platinum Itu 240 Gue Gak Tau Ya Kalau Di Luar Jabodotabek Oke Di Tanggal Satunya Ini Gue Berhasil Ngumpulin 21 Trip 235 Rp5.000 Ya Abang Abang Kunya Dan Di Tanggal Duanya Hari Ini Gue Off Gak Narik Abang Abang Jadi Kalau Dihitung Total Keseluruhannya Eh Di Bulan Agustus Dari Minggu Pertama Sampai Minggu Ke Empat Itu Totalnya Udah Gue Itung Sekitar 6 Juta 4 31 700 Ya Abang Abang Oke Jadi Gitu Abang Abang Dan Disini Gue Mau Sedikit Share Ke Kalian Ya Kalau Bisa Dibilang Ya Akun Gue Ini Akun Gacor Abang Abang Kunya Tapi Untuk Mencapai Ini Semua Ini Perlu Proses Abang Abang Kunya Nah Untuk Proses Itu Kita Perlu Yang Namanya Bener Bener Kita Terapi Akun Kita Biar Akun Kita Itu Bisa Mendapatkan Jumlah Order Yang Seperti Yang Kalian Lihat Ya Order Gue Di Atas 20 Trip Semua Alhamdulillah 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 Dan Tiap Driver Itu Beda Abang Abang Jadi Semuanya Itu Balik Lagi Ke Driver Dan Untuk Cara Caranya Itu Biar Gacor Atau Tips Dan Trick Itu Kalau Kalian Pengen Tahu Kalian Bisa Cek Aja Di Konten Konten Sebelumnya Itu Konten Konten Gue Yang Biasa Gue Lakuin Pada Saat Gue Terapi Akun Sehingga Akun Gue Bisa Seperti Ini Abang Abang Kuyah Dan Dari Driver Banyak Faktor Faktor Lain Yang Ngedukung Pendapatan Seorang Driver Online Selain Dari Orang Langsung Bisa Jadi Dari Faktor Daerah Terus Dari Pola Onbit Itu Ngaruh Abang Abang Kuyah Jadi Itu Aja Untuk Konten Gue Hari Ini Semoga Konten Ini Bisa Mengedukasi Kalian Atau Bisa Bermanfaat Terutama Untuk Kalian Yang Lagi Ingin Mendaftar Menjadi Driver Online Atau Untuk Kalian Yang Masih Baru Menjadi Driver Semoga Ini Bisa Menjadi Motivasi Buat Kalian Dan Pandangan Ke Kalian Masalah Work it Apa Enggak Itu Balik Lagi Ke Orang Abang Jadi Segitu Dulu Konten Gua Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Gua Cabut Dulu Jangan Lupa Jika Kalian Suka Dengan Konten Gua Dukun Terus Channel Ini Dengan Cara Kalian Like Share Dan Kalian Subscribe Abang Abang Ku Karena Semuanya Itu Gratis Oke Gua Cabut Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abang Abang Ku Salam Satu Asfal Bye